Gubernur NKI Jakarta Jokowi Dodo mendatangi lokasi rumah susun Pinus Elok di Jakarta Timur. Rusun yang sempat ditolak warga Ria Rio untuk menjadi tempat relokasi, kini ditinggali oleh 200 lebih kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di banteran Waduk Ria Rio. Selain melihat isi kamar, Jokowi Dodo juga memastikan pelayanan pendidikan di kawasan Rusun akan menjadi perhatian. Jika warga masih merasa keberatan dengan kondisi rusun yang disediakan, Jokowi akan bersikap tegas dengan memberikannya kepada yang lain. Bagi penghuni baru Rusun tidak ada pilihan lain selain memilih tinggal di hunian baru ini. Normalisasi Waduk memiliki manfaat besar yang harus diterima sebagai bagian dari pembangunan Ibu Kota Jakarta. Rencananya bagi warga yang memiliki tempat kerja yang jauh, Jokowi Dodo akan mempersiapkan akses angkutan umum. Angkutan umum nomor 29 akan dialihkan agar bisa melalui rusun Pinus Elok. Gubernur DKI Jakarta juga berjanji akan memantau perkembangannya selama 3 kali seminggu. Erwin Arman, Jakarta